Peringatan Hari Pahlawan 10 November di Ujung Utara NKRE sukses dikelar Mengenang jasa para pahlawan kusuma bangsa yang telah gugur di medan pertempuran demi merebut kemerdekaan Republik Indonesia Jejaran Forkopimda yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Talaut mengkelar upacara tabur bunga yang dikelar di kompleks pelabuhan Melongwane pada Jumat pagi Bertindak selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 November kali ini, Wakil Bupati Kabupaten Talaut Mokhtar Arunde Parapaga Melalui peringatan Hari Pahlawan kali ini, Parapaga mengajak seluruh jejaran pemerintahan yang ada di Kabupaten Talaut secara bersama Memajukan semua sektor pembangunan yang ada di Kabupaten Talaut Pertama karena kita berada di beranda paling utara daerah perbatasan tentu semangat kepahlawanan ini, semangat pahlawan ini, ini tidak boleh luntur Mulai dari pimpinan daerah, seluruh perangkat daerah dan ini harus menjadi semangat bersama seluruh masyarakat Itu bagian dari mengamankan NKRE Nah, lari ngam itu mati dibakar karena melawan bancahnya, itu memang mati ditelur Si Edi Gagola itu bersama-sama berjuang dengan pahlawan-pahlawan nasional yang lain Beliau yang melarikan bendera, merobek biru jadi merah bulu Tahun lalu keluarga Gagola ini juga mengundang kami di liru, mereka memperingati itu ya Memperingati itu dan semoga usulan ini bisa terhasil Memang mungkin berjenjang, tidak langsung harus jadi pahlawan nasional Tetapi mungkin ada yang bisa lebih muda sehingga untuk masuk ke pahlawan nasional ini Seiring dengan tema hari pahlawan kali ini, yakni pahlawan untuk masa depan bangsa Dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan, para paga pun berharap Dengan nilai-nilai perjuangan dari para pahlawan ini akan terus menjadi inspirasi Bagi seluruh warga bumi Porodisa dan Tinonda Sampai napom baru dalam upaya pembangunan kabupaten talaut yang lebih maju dan berkembang Darita Laut Alfredo Manung melaporkan untuk Kawanwa TV